Jadilah cinta Ura'a Rasulullah menjawab dengan sabdanya Hazani kafani yuhibunallah Inilah dua telapak tangan yang dicintai oleh Allah SWT Karena tangan ini bekerja Sampai terharu kalau melihat orang tua melakukan apapun untuk anaknya Umi Umi kenapa sampai terharu gitu? Aku sedih banget ternyata yang namanya anak perempuan itu kan cinta pertamanya adalah ayahnya Ini sejati banget dengan si Rezeki Semoga Bapak Tigno mendapatkan berkah ya Pak ya Semoga sehat selalu Iya betul-betul Tapi tadi gak tau tuh Orang yang punya jualan HPnya apakah dikasih keringanan bayarnya atau apa gak tau Tapi yang jelas Alhamdulillah cita-cita untuk memberikan sesuatu yang diinginkan oleh anaknya Terwujud Walaupun harus Banting tulang Dan kadang-kadang seorang bapak itu tidak menunjukkan kelelahan depan anaknya Seorang ayah itu sangat sempurna Jadi dia berjuang mencari Rezeki Dia percaya bahwa dengan dia bekerja nih Dia bisa membahagiakan anaknya sahabat cinta Dan ini kalau ada di zaman Rasulullah Ini pasti tangannya dicium oleh Rasulullah Karena di zaman Rasulullah ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqos Ketika dia ingin bersalaman dengan Rasulullah Dia sangat malu Maka Rasulullah bertanya Kenapa Waisa'at Aku malu tanganku kasar Karena aku bekerja Maka ditarik tangannya oleh Rasulullah Kemudian Rasulullah cium tangannya Kemudian Rasulullah menjawab dengan sabdanya Inilah dua telapak tangan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena tangan ini bekerja Seperti tadi Bapak Tingno bekerja Berjalan kaki Dia berjuang untuk anaknya Semoga Allah dan Rasulullah mencintai Bapak Ini Oh kenapa Mpo? Aku sedih banget Kalau ngeliat seorang ayah Semoga semua anak menjadi anak-anak yang berbakti dan soleh dan soleha Untuk ayahnya Mpo kenapa? Tiba-tiba ingat siapa? Anak Kenapa anak? Kenapa anak Mpo? Kenapa sayang? Mpo juga berjuang Aku Heran kalau Lapa yang ngeliat seorang Bapak Seperti kayak begitu Tapi di lain sisi anak aku Enggak seperti itu Mpo anaknya berapa sih? 5 Yang paling besar umur berapa? 14 tahun Yang paling kecil? Paling kecil umur 6 tahun Maksudnya Anak Mpo gak kayak gitu Maksudnya gak kayak gimana? Ya anak saya yang 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 Tiga itu Emang udah gak kenal banget Bapaknya udah Bapaknya yang gak mau kenal Bapaknya gak mau kenal dia gitu Kan udah pisah Kan udah pisah Tapi kan Kalau menurut saya Menafkahi itu Wajib Bukannya Secara dari uang doang ya Menghatiin lah Nanya kabar dan yang lain Ya pantes lah Tapi buat anak saya tuh gak dapet Suka nanyain ke anak Mpo Terus gimana jawaban Mpo? Ya Saya sih tetep Gambarin kalau dia tuh baik Dia tepon tua Supaya dia tetep hormat pada bapaknya Ya gak ada omongan apa-apa Aku pengen nelfon papa deh Pengen nambahin uang jajan apa gimana Mungkin lagi gak ada penghasilan kali Udah biarin aja Yang namanya anak ya Dari kita pengen Dari bapaknya Halimah pengen juga Ya Semoga ya Selain rejiki Aku ngeliat ini Ada Tuhan Allah Istilahnya gini po Dari keran yang satu ketutup Allah buka dari keran yang lain Betul Betul Ya tapi Yang dilakukan oleh po Ella juga luar biasa Tidak menjelek-jelekan Bapaknya anak-anak Ataupun kalau buat saya Ibunya anak-anak Misalnya Masih bersatu Maupun sudah berpisah Ini kondisinya sudah berpisah Tapi tetap menjaga Nama baik Bapaknya anak-anak itu luar biasa Bapaknya sampai akhirat itu Tetap nasab gak putus Sampai akhirat gak putus Udah Udah Minum dulu Ya banyak kejadian seperti ini ya Ya apalagi di zaman seperti ini ya Teman-teman ya Di pandemi seperti ini Aduh banyak sekali orang Tiba-tiba susah Seketika gitu Sebelumnya ada kerjaan Tiba-tiba Putus pekerjaannya Tiba-tiba Tidak ada sumber rejeki Tapi harus diingat Betul kata Umi Bahwa pintu rejeki itu Tidak ada bentuk uang saja Kita bukan kesehatan Harus disyukuri Insya Allah masih bisa makan Kalau enggak Insya Allah Selalu ada aja Rejekinya Selalu ada terbuka Semangat teman-teman semuanya Ya betul Oke Aduh hari ini kok Kita jadi banyak Semuanya sedih Ya karena lebih nyesek Kayaknya ya Saya kan ayah sudah meninggal dunia Rindu pasti ada Tapi yaudah Sudah bahagia disana Tapi kok sesama masih ada di dunia Kok ada tapi tiada gitu Negeri ini terkadang Berayah tapi tidak berayah Ada ayah tapi enggak ada Astagfirullahaladzim Oke Buat ayah-ayah Semoga ya dia pada ingat Sama anak-anaknya Insya Allah ya Amin Oke Kita ke telpon aja dulu ya Iya Di 0813 220 992 02 Apakah sudah ada disana Sahabat Cinta Halo Assalamualaikum Cinta Halo Assalamualaikum Cinta Waalaikumsalam Sahabat Cinta Dengan siapa ini Dengan saya Rasul Damai Yanti Di Medan Di Medan Baru Sdaya Mayanti Silahkan Mau cerita apa Saya mau bertanya Ya Saya kan kemarin ada tetangga Punya tetangga Tapi sekarang dia udah pindah Dia menginjamkan Saya menginjamkan uang sama dia 4 juta Oh bener 4 juta Dengan 19 Bulan 8 bulan 4 juta 18 bulan Jadi dia Masih bayar 9 bulan 9 bulan lagi Dengan ditahan Dpkp kereta kami Di Surum Yamaha Suami saya Kan gitu Jadi sekarang dia udah pindah Dia gak bertanggung jawab Katanya dia tanggung jawab Tapi sampai sekarang Bulan Agustus Kemalem gak ada dia bayar Dan dia sekarang udah pindah Maksud saya kemana Pertanyaan saya Bagaimana Hukum orang yang Tidak Berniat Membayar hutangnya Sama seseorang Apa Oke Saya harus bagaimana Maksudnya gini Saya Memang saya tahu Harus ridol Tapi saya berat gitu Mengikhlaskannya Iya lah 4 juta berat Jangan gitu Saya minta Solusinya itu Maksudnya Apa yang saya Harus selalu Kekoran gitu Gak ada nomor Telepon Ada nomor Teleponnya Ada kemarin Tapi saya udah dibloknya Dari WA Dari Facebook Saya udah diblok Dan saya gak bisa Dibigitnya lagi Astagfirullahaladzim Berarti udah niat kabur Kok gitu ya Niat kabur Aduh Iya betul tadi Sebelum apa-apa Ya emang boleh diikhlaskan Tapi saya juga Iya bener Kalau aja kita mau nyebutin Ikhlasin aja Masa ikhlas Gidip terpaksa ya Iya nih Bunda Roswada Mayanti Jadi kalau yang namanya Orang ngutang Maupun yang mengutangi Utang-piutang ya namanya ya Itu juga kita wajib nagih Tiba-tiba kita nagih Dia pergi Ngeblokir segala macem Kalau dia ada niat Tidak ingin membayar hutangnya Maka di dalam Salah satu hadis nabi Maka Allah tidak akan Membuka pintu rezeki buat dia Karena dia sudah niat Gak mau bayar Berarti dia udah zolim Mengurangi hak orang lain Kalau dia ada niat membayar Pasti Allah bukakan pintu rezeki Untuk bisa membayarnya Allahumma kfini Bi halalika An haromika Wagenini Bi fadlika Aman siwa Ya Allah cukupkan aku Dengan rezeki darimu Sehingga dia bisa membayar hutang Jadi yang sekarang Karena dia udah ngeblokir Ibu doain Biar rezeki dia tambah banyak Dan mudah-mudahan Dengan rezeki dia banyak Dia bisa bayar hutang Kita ikhlas emang gak bisa Yang namanya di awal itu ikhlas Pasti kita ngomel dulu Enak aja Empat juta ya kan Hari gini Kalau 100 ribu 10 ribu sih gak pape Dalam surat Al-Baqor Ada lagi jawabannya 280 tuh Ayatnya apa Kalau orang ini punya hutang Maka kita wajib nagih Walaupun dia harus mencicil Cicil 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 Udah tinggal 100 ribu Misalnya udah gue ikhlasin Boleh Ini 4 juta Mau bayar Berapa bulan tadi Baru bayar satu kali Eh 9 bulannya dikabur Astagfirullah Tapi ya walaupun bagaimana Kita tetap berhusnuzon Berpulsa gak baik Mungkin Gak punya pulsa Atau hpnya hilang Ini kesempatan Tagih sekarang Gak apa-apa Tagih sekarang Coba-coba Buat ibu Iya pak Dia bukan gak hp hilang Kemarin Dia kan pindah bulan 7 semalam kan pak Dia pindah kan Pak Umi Jadi dia bulan Agustus Dia dari awal perjanjian kami Dia tahun jawab Katanya sampai seleksi 18 bulan Jadi sisa utang dia itu Yang 9 bulan lagi itu Total 3 juta Dan 900 lagi lah Jadi kami membayarnya Membayar Angsuran dia itu Itu BPTKG berpikir Kedepas kereta kami Jadi maksudnya gini loh Saya kan gak nyangka Kalau dia itu Seperti itu Saya tapi gak baik sama dia Kami menolong sama dia Kami Membantu Tapi dia nya begitu Astagfirullah Jadi memang sebenarnya Saya gak nyangka Memang Zal Sapsan Hasri Tapi Kayak merelakannya gini Jandanya itu Uang kami tabung Setiap bulannya 428 Sekali 9 bulan lagi Kan Udah lumayan gitu Jadi ditabung Ini masa tambah Setan dia gitu Ya udah Maaf dah Itu kalau kayak gitu Termasuk izin dari Allah Juga gak sih Nah Jadi ketika kita minjemin Ketika kita minjemin Seseorang Itu kan kita adalah Suatu ketentuan Buat nolongin orang Tapi ketika ternyata Di belakang Ternyata kejadian seperti ini Kalau bahasanya itu Kodarullah Mungkin Ya mungkin ya Mungkin kita Kurang sedekah Mungkin nih Atau mungkin Allah akan berikan nanti Yang lebih baik lagi Jadi gini aja bunda sayangnya Kita pertama Tadi telepon kagak ada Kita gak tau Rumah dia dimana Berdoa aja sama Allah Biar dipertemukan Oke Kan Allah yang bisa Segala-galanya Allah rejiknya luas Dia belum bisa bayar utang Insya Allah Dapet rejiknya dari pintu yang lain Amin Tapi bukan berarti Ibu harus ikhlas Ibu doainya Allah Sebenarnya saya belum ikhlas nih Tolong bantu Biar dia bisa ngelunasi Itu gitu aja Oke Tapi bentar BPKBnya ditahan Ditahan BPKB dianya Halo Begini Begini Kami Punya suami Yamaha Atas kereta Suami saya kan Yamaha Jupiter MX Ya Ya kan Dia mau minjam Ke Yamaha Di Yamaha itu kan Bisa menceritakan Minjam uang Tapi dengan Ditahan BPKB Ya Ya udah Berarti Itu Dia minta tolong Sama kami BPKR Kami itu Karena dia butuh Duit kemarin Aduh Kalau tidak kami bayar Kereta kami yang ditarik Enggak mungkin lah Memang kami Biarkan kereta Ya sudah Hilangan motornya Maksudnya Kereta Kereta itu motor ya Oke Kalau gitu Gini aja Udah 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 Nanti Jangan ditutup Teleponnya ya Ke tim Tulis nomor Rekening Saya bayarkan saja Udah 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 3.900.000 Betul Iya Udah Sama Ini kasus Sama Udah Mau dibayarin juga Betul Semua mau dibayarin Halo Halo Eh Hilang dia Jangan ditutup dulu Jangan ditutup dulu Nanti ditulis nomor Rekeningnya Sama tim MNC TV Nanti saya bayarkan Utangnya saja Itu ya 3.900.000 Betul Iya Iya Apa Ya udah Ini ke Iko-Iko yang ini Tadi ya Udah Udah Oke Ya Biar tenang Sana Sudah Gini Udah Kasian juga Nanti motornya dia Kayaknya ini banget Nyesap banget Ya udah ya Eh Tim Tulis ini beneran Tulis beneran ya Ini beneran Beneran Iya Saya bayarin Bener bu Abis ibu saya malu mau minta Ya udah Jangan ditutup dulu ya Ngobrol sama tim ya Ada nomor teleponnya ya Ya udah Yang penting tenang hatinya ya Ya udah tuh langsung tenang Udah udah tenang dia Mau dibayarin Oh iya udah alhamdulillah Udah alhamdulillah Udah 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 Kasian Ih enak banget ya solusinya Kalau begitu Ngapain ibu panjang lebar Siang Karena kasian nanti motornya diambil Itu motornya buat usaha juga Iya sih Kalau motor diambil Nggak bisa usaha Iya kan Pokok lu udah pulang aja deh Pesan gak enak nih Bentar lagi dia Ngomong apa-apa Tepasik Ya udah BK Tepasik Tepasik Tepasa Tepasik Terima kasih.